hai 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 jumpa kembali dengan wakaburikulum SMK 752 Brokerto di channel Bapeh objek 76 baik untuk berjumpaan kali ini saya akan simulasikan tentang bagaimana cara kita melihat hasil pekerjaan siswa atau masuk tidaknya hasil pekerjaan siswa baik pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah masuk ke Master Google from kita yang ada di sini ini yang berisikan data klik kok pembuka data diri peserta sampai dengan yang paling bawah yaitu penutup yang sebelumnya sudah kita buat Oke baik untuk membuka hasil pekerjaan siswa kan juga nanti ini sifatnya real-time apa yang dilakukan oleh siswa nanti apabila siswa sudah mengerjakan maka atau respon udah memberikan masukkan maka akan muncul tampilan seperti ini responses Hai 5 berarti ini sudah ada lima responden yang masuk ya udah ada lima responden yang masuk dari soal yang tadi saya share terus siswa sudah mulai pada mengerjakan dan sudah ada lima siswa yang masuk baik bagaimana secara kita untuk melihat apa yang sudah siswa kerjakan atau siapa sudah mengerjakan langsung langsung cekidot kita cek dengan cara kita klik responses disini kalau bahasa Indonesia nanti settingannya bahasa Indonesia pakai responden itu ya jadi sekali lagi untuk unsur bahasa tidak perlu kita pusingkan karena disini nanti untuk data juga istilahnya posisi letak ininya juga masih sama begitu baik kita klik tadi lima udah menjadi enam berarti sudah masuk lagi satu siswa baik tahapan kita untuk berikutnya kita tekan tombol kita tekan responses atau responden kita klik Hai Oke nanti akan muncul tampilan seperti ini nah data sudah berubah lagi ketambahan satu satu lagi peserta dan sekali lagi sifatnya adalah real real time tambah lagi menjadi delapan Oke kita lihat apa saja munculkan disini disini ada beberapa data ya beberapa data disini ini ada item-item beberapa item yang bisa bapak ibu guru sekalian dipahami terus data siswanya juga sudah masuk sudah tambah lagi satu lagi ini data sembilan siswa yang sudah masuk berikutnya ini dasar kelas yang sudah berdasarkan data-data ini berdasarkan dari data identitas peserta nah disini sudah ada sekitar sembilan responden nah ini bergerak menjadi 10 ya bergerak menjadi 10 bergerak lagi menjadi 11 ini menyatakan berapa persen siswa yang sudah mengerjakan pada tiap-tiap kelas terus berikutnya sekali lagi data ini diambil dari data peserta ini dua respon responden sudah masuk oke dua responden sudah masuk nah baik disini dua responden sudah masuk berikutnya sampai dengan jawaban soal yang paling banyak dikerjakan oleh siswa ya dan tuh yang paling benar jadi yang warna hijau ini ini jawaban yang benar dan berapa persen yang dijawab benar oleh siswa kayak ini berarti anak menjawab posisi ini nah padahal jawaban yang salah tapi anak banyak menjawab disini nah ini mulai naik lagi sekali lagi datanya real time pergerakan data oke nah sehingga nanti kita bisa pantau dari ini pergerakan datanya oke ini dari sumeri atau rekapannya sampai banyaknya soal yang kita buat gitu ya sampai oke kita kembali lagi ke atas terus disini ada oh tidak berubah ya menjadi 16 question nah question disini kaitannya dengan perdata siswa yang sudah memberikan respon disini juga akan kita ketek kalau ada siswa sampai klik dua kali nanti akan dua upgrade responses berarti siswa memberikan dua kali masukan tapi itu kecil kemungkinan karena di sistem sudah kita kunci hanya satu siswa satu kali pengerjaan kalau ada pun terjadi biasanya itu kaitannya tanya dengan apa anak mungkin di klik belum kena karena dia masih proses mengirim dianggap belum selesai di klik lagi nah itu biasanya hanya karena kesalahan di sistemnya tapi kalau sampai dua kali itu sementara ini bisa terjadi tapi kecil kemungkinannya ini udah 19 sekarang data individualnya persiswa bisa kita cek jawabannya apa namanya siapa ini sebagai contoh ada nama Andes gitu nah ini nomornya ini jawabannya seperti ini kalau yang warna hijau berarti jawabannya benar kalau warna merah berarti jawabannya salah ya kita bisa cek disini sampai dengan banyaknya soal yang kita buat gitu ya sampai dengan banyak soal yang kita buat nah sehingga disini diperhatikan disini pun juga yang soal salah pun dimunculkan kunci jawabannya yang soal salah pun dimunculkan kunci jawabannya harusnya anak menjawab seperti ini ya jawaban salah anak harusnya anak menjawab seperti ini ini yang mana harusnya anak berada di posisi ini jawabannya nah disini ditampilkan juga kesalahan jawaban anak plus jawaban yang betul itu harusnya yang bagaimana oke ini pada data individual siswa atau data individual gitu ya nah data ini ini sekarang udah masuk 25 responden atau siswa ini mela data persiswa orang Andes Ramadhani kita cukup geser ini nanti menjadi 2 dari 26 berarti kita buka anak yang nomor 2 dari 26 data yang udah masuk nah dia berubah menjadi Bayu Aji Saputra oke dia kelas 11 TKC terus kalau kita lagi klik disini menjadi Dafa Anggistiawan kelas 11 TKC oke kita klik lagi nah 4 menjadi Yuli Prasetyo kelas 11 TKR 1 itu ya jadi kita klik yang ada disini ini posisi individual ini ya terus kita klik tanda panah ini nomor 4 disini berarti menyatakan anak yang sudah mengerjakan selesai nomor 4 dari 33 siswa dan data ini akan bergerak terus gitu baik berikutnya setelah kita cek tadi summary oke question dan individual berikutnya kita melaju atau melanjutkan ke tampilan spreadsheet ya melampurkan ke tampilan spreadsheet atau tampilan dalam bentuk Excel nya dan nanti juga itu data real time caranya dengan cara kita klik tanda ini create spreadsheet gitu ya kita klik oke nanti tampilan awal akan muncul seperti ini kalau yang spreadsheet nya belum ada oke kalau yang sudah ada tidak akan muncul seperti ini nah kalau muncul seperti ini kita pakai standart saja disini ada nama spreadsheet nya nanti nama file spreadsheet nya oke kita standarkan saja kalau ini sudah muncul langsung kita klik create oke kita klik apa create oke sekali lagi kita klik create nah kita tunggu nah nanti akan bentuk tampilannya seperti ini 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 bahasa lainnya Excel tapi versi dari Google spreadsheet dan data ini online untuk melihat online dan tidaknya disini pun kita juga bisa pantau langsung skor anak mengerjakan dimana tadi soal saya buat 30 dan tiap soal 30 itu saya berikan poin 1 biar mudah nah sehingga disini nanti pada skor akan muncul 11 garis miring 30 ini memiliki arti berarti dari 30 soal siswa yang benar mengerjakan itu adalah 11 jadi disini 11 jawaban yang yang dijawab benar oleh siswa berdasarkan dari 30 soal yang dikerjakan oke jadi sekali lagi nilai yang depan ini itu adalah jawaban yang benar dari siswa yang belakang ini jumlah skor atau poin soal keseluruhan eh itu ya nah selanjutnya kita scroll nah nanti ini sementara terakhir sampai dengan febri arimiyanto data peserta dikurangi 1 berarti sudah 3 nah disini langsung muncul otomatis siswa yang sudah mengerjakan itu langsung muncul secara otomatis disini terus terus sampai sejumlah siswa yang mengikuti ujian sampai sejumlah siswa yang mengikuti ujian jadi kita juga bisa cek disini data hasil pekerjaan siswa kita bisa cek nah ini muncul lagi berarti ini sudah mengerjakan jadi sekali lagi ini data siswa yang sudah mengerjakan data yang ini sampai kesini berdasarkan sumber dari data peserta terus yang mulai ini kesini mulai ini kesini setelah token ini adalah data jawaban siswa data jawaban siswa terus sampai dengan 30 kolom soal 30 kolom untuk soalnya bawahnya adalah hasil jawaban siswa itu nah kita kembali lagi back nah disini data sifatnya real time sekarang mengerjakan berapa siswa nah kalau perdoman disini ini sudah ada sekitar 50 kenapa karena yang satunya digunakan untuk itu ini 50 kita cocokkan dengan ada disini nah sudah 50 sekali lagi data ini adalah real time ya akan selalu berubah-ubah dan bergerak terus sampai menuju angka yang terbesar atau sampai dengan banyaknya siswa yang sudah mengerjakan oke kita kembali lagi oke disini ini sudah 51 siswa cek lagi betul atau tidak nah ini sudah naik lagi datanya nantinya akan terus gitu oke sebanyak siswa yang mengerjakan oke disini ada sampai dengan 54 oke nah ini tambah lagi oke betul nggak sini 54 cek disini oh sudah naik lagi 55 nah 55 sama kan ya disini juga akan sama 45 55 oke baik kembali lagi kesini nah sambil kita berproses menunggu oh kita katakan ini saya anggap sudah gitu ya saya katakan anggap sudah sekarang kita ingin memindah data ini ke dalam bentuk Excel Microsoft Excel apa yang harus kita lakukan sederhana yang kita lakukan cukup tekan file oke lagi ya file terus pilih download oke terus pilih download oke berikutnya kita klik Microsoft Excel nah kita pilih Microsoft Excel kita klik nah ini terjadi proses download di bawah sini ini ini terjadi proses download nanti di posisi tampilan browser di posisi kiri bawah dari hadapan pemirsa nanti ada tulisan atau nama filenya otomatis akan sama dengan nama file yang ada di sini oke nanti nama file yang ada di bawah akan sama dengan nama file yang ada di sini selanjutnya kita tekan tinggal klik saja nah klik oke nanti akan muncul tampilannya sama seperti dalam Google spreadsheet set nanti akan seperti ini klik enable editing oke tadi soal kita anak yang kita uji coba kan sudah sampai dengan 50 ternyata anak sudah sampai dengan 58 karena satunya dipakai untuk ini nah data inilah nanti akan kita olah menjadi data penilaian yang kita olah menjadi data penilaian data ini sekali lagi 11 di sini berarti adalah jawaban yang benar dijawab oleh siswa sebanyak 11 dari total skor poin pengerjaan 30 di sini soal ada 30 cuma poin saya buat 1 untuk mempermudah menghitung jumlah soal tiap soal mau dibuat berbeda monggo terserah dari bapak dan ibu guru baik nanti dari inilah data yang akan kita olah untuk pengolahan nilai monggo bisa saja pakai 11 dibagi 30 x 100 ketemu nilai atau mungkin di sini kalau skornya katakan kalau tiap soal saya buat 3 berarti skornya 90 berarti di sini kalau 90 maka otomatis 11 x 3 33 siswa berbanding 90 gitu ya jadi di sini sekali lagi saya buat sampel soalnya tiap soal saya buat 1 poin eh sekali lagi tiap soal saya buat 1 poin begitu nah kalau ini poinnya berbeda kalau ini 90 maka 11 ini karena tiap dari 30 soal 1 poinnya dinilai 3 kalau anak menjawab benar 11 maka di sini menjadi 33 berbanding 90 kalau di sini poinnya 100 berarti tinggal berapa tiap poin dengan skornya gitu ya jadi ini nah ini tampilan akhirnya seperti ini nanti data inilah yang kita olah menjadi nilai kalau belum memuaskan monggo bisa dikonversi atau pakai rumus apa supaya anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu menjadi kewenangan atau wilayah dari bapak dan ibu guru sekalian gitu ya oke nah oke ini saya minimis nah ini data ya senata udah bergerak lagi sudah menjadi 83 siswa nah dan nanti untuk pengambilan data tadi Excel nya sebaiknya dilakukan kalau sesi ujian sudah berakhir sehingga nanti semua data sudah kerekap tadi saya simulasikan disini itu hanya untuk memperlihatkan bagaimana sih cara mengambil data secara offline atau ke dalam bentuk Microsoft Excel oke dan ini data selalu akan bergerak sampai dengan nanti sesi tes ber akhir oke nanti datang bergerak terus sampai dengan sesi tes ber akhir oke bapak ibu guru ini kita bandingkan lagi kita kurangi 1 85 maka disini akan berapa kita tunggu 85 juga oke ini kita untuk cek hasil-hasil pekerjaan kalau ini juga pengecekan juga sama oke jadi data yang ada disini sama ini itu akan sama tidak akan ada perbedaan oke baik nah ini masih bergerak lagi ini bapak ibu bisa sambil dilihat tadi pergerakan datanya oke ini saya scroll nah nambah lagi oke ini saya scroll tadi Novio Berlianto kita tunggu sekarang satu kali lagi oke kita tunggu satu kali lagi kira-kira muncul atau tidak klik anak dan ini jumlahnya sudah 80 nah muncul lagi maaf ya muncul lagi terus ya dan ini adalah waktu pengerjaan anak terakhir dia submit atau kirim nah ini terus jadi nanti peran bapak dan ibu cukup memantau data seperti ini memantau data seperti ini dan setelah sesi selesai file disimpan oke atau didownload untuk kita olah secara offline oke saya peragakan lagi tadi prosesnya file klik download kita deser pilih Microsoft Excel nah ini prosesnya cepat tergantung dari kecepatan akses internet bapak dan ibu guru saya klik nah nanti akan muncul bahwa sini nah set ini selesai menampilkannya klik sekali langsung akan ditampil kan kalau muncul enable editing di klik ini ini datanya sudah berbeda dengan yang downloadan pertama tadi sudah sampai 94 dan sekali lagi untuk proses ini sebaiknya dilakukan setelah sesi ujian selesai biar semua data siswa ter cover oke bapak ibu guru sekalian mungkin itu tutorial saya untuk mengambil data respondent atau online atau siapa yang sudah mengerjakan melihat data online nya dan sekaligus juga mengambil datanya secara offline untuk kita olah baik mungkin dari saya seperti itu dulu terima kasih atas perhatian tetap semangat belajar belajar dan belajar terima kasih jumpa kembali pada tutorial yang berikutnya terima kasih 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 terima kasih